Assalamualaikum, salam selama dan sejahtera Saling mendoakan di antara kita Jawablah wa'alaikum, salam Jawablah wa'alaikum, salam Hai anak-anakku semuanya Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah semoga kalian semua selalu sehat Dan dalam lindungan Allah Allahumma, amin Ketemu lagi dengan Ustaz Dasri Hari ini kita mau bermain apa? Mau tahu tidak? Kita mau bermain di Sentra Rancang Bangun Nah, hari ini di Sentra Rancang Bangun Ustaz Das akan mengenalkan tentang berbagai macam tempat-tempat wisata Nah, banyak sekali loh tempat-tempat wisata yang ada di Sidoarjo Nah, salah satunya yaitu hutan mangru Nah, ada juga Museum Emputan Tular Kebun Binatang Surabaya Nah, itu adalah salah satu tempat-tempat wisata yang ada di wilayah sekitar Sidoarjo Di sini Ustaz Dasri mau mengajak kalian melipat pohon Karena kita jalan-jalannya ke tempat wisata hutan mangru Mau tahu tidak bagaimana cara melipatnya? Yuk, kita ikuti video selanjutnya Nah, anak-anakku semuanya Hari ini kita mau melipat pohon Yang harus kita siapkan yaitu Ada dua kertas lipat Kemudian HVS dan juga lem Nah, kita mulai melipat ya Baca Bismillah Bismillahirrohmanirrohim Kita ambil kertas lipat yang warna hijau dulu Nah, yang lainnya Ustazah taruh dulu ya Kita lipat sekitiga Setelah kita pakai si jempol Kemudian dibuka Ada garis tengahnya Kemudian kita lipat Pas garis tengah Seperti membentuk layang-layang Kemudian yang ujung Kita lipat juga Nah, ini lipatan yang pertama Kemudian kita taruh Lalu ambil kertas lipat Yang satunya kita pakai untuk membuat batang pohon Kita lipat garis tidur Sampai berbentuk segi empat Nah, kalau sudah seperti ini Kita lipat jadi dua Kita setelika yang rapi Nah, ini nanti dipakai untuk batang Yuk kita tempel ya teman-teman Biasanya kita ambil Kita tempel Posisi kertasnya berdiri Kita ambil lemnya Batangnya Kita beri lem dulu Dalamnya kita kasih lem Kemudian Kita kasih lem Yang bagian bawah secukupnya Kita tempel Kemudian Ohonnya Kita tempel Yang dikasih lem Yang sebelah sini ya teman-teman Secukupnya Secukupnya Tidak perlu takut dengan lem ya Nah, bisa dibersihkan dengan cara cuci tangan Atau pakai tisu Kemudian kita tempel Yang rapi ya Alhamdulillah Nah, pohonku Sudah jadi teman-teman Jadinya seperti ini lho Mudah bukan? Nanti bisa dicoba bersama Ayah dan Bunda Terima kasih Bagaimana teman-teman Melipatnya tadi? Mudah kan? Nah, nanti bisa minta tolong sama Ayah dan Bunda di rumah Selamat mencoba anak-anakku semuanya Tetap semangat Sekian dulu dari Ustaz Asri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati